Dua pria yang melakukan aksi pelemparan terhadap sopir truk di Asahan Labuhan Batu Utara akhirnya diciduk oleh pihak kepolisian. Mereka ditangkap pada hari yang berbeda. Keduanya yakni Eko Bambang Iwanto, 38 tahun, dan Anggi Pohan, 21 tahun. Kejadian pelemparan bermula saat pelaku meminta uang sebesar Rp50.000 kepada korban. Kaposek Asahan AKB Penugroho Dwi Karyanto menuturkan, korban diminta uang sebesar Rp50.000 oleh kedua pelaku. Namun korban yang merupakan sopir truk tersebut enggan memberikan uangnya. Hal itu yang memicu pelaku emosi dan mengejar korban hingga ke perbatasan kewatan Asahan. Pelaku kemudian melakukan aksi pelemparan batu terhadap truk yang ditumpangi oleh korban. Kedua pelaku sempat kabur selesai melakukan aksi anarkisnya itu. Namun sementara, Eko menyatakan pernyataan yang berbeda dengan korban. Saat dimintai keterangan oleh Tribun News, Eko memengaku meminta uang sebesar Rp10.000, namun hanya diberi uang Rp5.000 saja oleh korban. Pelaku kemudian mengejar korban untuk meminta uang sisanya. Pelaku Eko diketahui merupakan warga Dusun 1, Tanjung Pasir, Kejambatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sementara Anggi Pohan, warga Gunting Saga, Kejambatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang ditangkap pada Jumat 19 Maret. Kejadian ini adalah rangkaian peristiwa yang dialami oleh korban. Kebetulan korban profesinya adalah super truck antar provinsi. Demisili korban ini ada di Lampung, kemarin mengantarkan barang ke daerah Berstagi. Pada saat diperjalanan, korban ini dibututin oleh para pelaku yang salah satunya sudah kita tangkap di sini. Dan di situ dimintain sesuatu. Dengan sesuatu karena tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh para pelaku. Sehingga para pelaku ini mengejar korban. Berawal dari daerah Labuhan Batu Utara sampai di perbatasan antara Kabupaten Laburan dengan Kabupaten Asan. Sehingga para pelaku ini melempar kaca truck korban tersebut. Dan ini ada berapa tersangka dan di mana ditangkapnya? Alhamdulillah sampai saat ini pelaku atas nama inisial E ini sudah diamankan. Ini pun prosesnya pengejaran yang dilakukan oleh gabungan tim reskrim bersesan dengan posek Pulau Raja. Bekerjasama dengan posek Kualu Ulu Labuan Batu. Ini prosesnya panjang karena memang yang bersambutan begitu mendengar kejadian viral. Langsung melarikan diri untuk mencari suatu tempat yang sangat aman. Ya Alhamdulillah kemarin pada hari Selasa. Nah ini pelaku atas nama E ini sudah bisa diamankan. Dan saat ini sudah diambil alih oleh Pores Sasan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Nah saya harapkan terhadap pelaku yang masih belum tertangkap ini bisa menyerahkan diri ke Pores Sebelum Pores Sasan melakukan tindakan tegasan terukur. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!